Intro Video seorang pria mengamuk di lokasi penjualan takjil beredar di media sosial Kejadian tersebut diketahui terjadi di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Selasa 28 April 2020 Dalam video yang beredar, seorang pria tampak menendang takjil yang ada di depannya hingga habis berserakan Digutip dari Kompas TV, pria yang ada di dalam video berdurasi 2 menit tersebut menolak pindah ke lokasi baru yang disiapkan oleh pemerintah Insiden tersebut terjadi pada Selasa 28 April 2020 sore saat puluhan tim terpadu dari Satuan Pamung Praja, TNI, Polri dan petugas Dishub Tengah menggelar penertiban lapak pedagang takjil di Jalan Bawakaraeng, Kelurahan Balang Nipah Penertiban dilakukan karena pedagang berjualan dengan cara berdempet-dempetan sehingga berpotensi mengembulkan kerumunan orang Padahal sebelumnya, Pemkap Sinjai juga telah mengeluarkan imbauan agar tidak berjualan secara berkerumun selama pandemi corona Meski mendapat penolakan dari sejumlah penjual takjil, tim terpadu tetap melanjutkan kegiatan penertiban Pasalnya, menjaga jarak fisik di lokasi pedagang musiman merupakan salah satu cara Pemkap guna menghindari kerumunan orang Untuk mencegah penularan COVID-19 yang kini menjadi pandemi global Terima kasih